Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danuputra melantik 5 pejabat utama dan 1 pejabat baru dalam apel yang digelar di Mapolda Bali. Sebagai pembinaan karir, mutasi jabatan ini merupakan hal biasa yang terjadi di instansi Polri. 5 pejabat utama Polda Bali dengan 1 pejabat baru dimutasi dan menerima promosi jabatan seperti yang tertuang dalam sunat telegram Kapolri tertanggal 23 Desember 2022. Pemacara serat terima jabatan dipimpin Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danuputra dalam apel yang digelar di Mapolda Bali. Ada pun pejabat Polda Bali yang dimutasi antara lain, Irwasda, Polda Bali, Brinjen Awang Joko Rumitro, dimutasi dan menjabat Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan khusus BNN. Karums Polda Bali yang sebelumnya dipimpin oleh Kombes Firman Nenggolan, digantikan oleh Kombes Nuryanto. Kabit Propam Polda Bali oleh Kombes Tikutuk Kusmayani yang sebelumnya menjabat Kabit Tik Polda Bali. Sedangkan jabatan Kabit Tik Polda Bali diisi oleh Kombes Ambaryadi Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai wadir eskripsus Polda Bali. Kemudian Kabit Lampor Polda Bali yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Kudi Aris Tafib Puspito, digantikan oleh Kombes Sugeng Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai direskripsus Polda Sumbar. Kabit Dokes Polda Bali yang sebelumnya Pusof, dijabat oleh Kombes Alkomang Nuradha Pahargana. Mutasi di dalam organisasi kepolisian itu adalah hal yang biasa, bagian dari dinamika organisasi untuk promosi jabatan dan tour of duty dan maupun tour area bagi pejabat ataupun personil polri itu sendiri. Kita berharap kepada pejabat yang lama dapat menempatkan tugas di tempat yang baru dengan sukses. Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi pada instansi polri. Selain sebagai pembinaan karir, mutasi jabatan juga merupakan bentuk dielenggaraan pada organisasi polri. Biden Pasar, Indira Ari, Ayus, melaporkan.